Kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian setelah kemarin malam kami melakukan penangkapan. Ini perlu kami jelaskan, jadi kami bukan menjemput paksa, tetapi melakukan penangkapan sebagaimana surat perintah penangkapan. Ini dua hal yang berbeda ya teman-teman, kalau kemudian jemput paksa itu tentu ada surat perintah membawa dan itu terkait dengan apabila orang yang dipanggil oleh penegak hukum mangkir misalnya, itu tindakannya adalah jemput paksa. Tapi dalam hal penangkapan, itu tentu menang penyidik sebagaimana di dalam hukum acara pidana karena seseorang yang diduga, diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan kecukupan alat bukti dan itu bisa dilakukan kapanpun sepanjang ada surat perintah penyidikan sebagai bagian dari upaya paksa, seperti penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain. Saya kira ini di awal perlu kami sampaikan lebih dahulu agar clear karena kami mengikuti perkembangan terkait dengan dua istilah ini yang berbeda. Baik, malam hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara ini. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Alek dan juga pelasana tugas deputi penindakan Pak Asep. Nanti akan dibacakan beberapa poin-poin terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud yang kemarin kami juga telah mengumumkan secara resmi tiga orang tersangka. Setelahnya, seperti biasa, kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut dan kita fokuskan lebih dahulu pertanyaan dari teman-teman semuanya terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini. Baik, kami silakan Pak Alek untuk membacakan poin-poin perkembangan perkara dimaksud. Terima kasih.